Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Naila Husna. Pemirsa Presiden Joko Widodo yang hadir memimpin upacara hari kelahiran Pancasila di lapangan Pancasila Kota Nde, Nusa Tenggara Timur, langsung diserbu ribuan warga kota usai memimpin upacara. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Aparat kepolisian dari Polda, Kalimantan Barat, menyita 54 ton BBM solar subsidi yang diangkut di sejumlah truk yang telah dimodifikasi. Polisi juga menangkap 18 tersangka dan menyita puluhan ton BBM. Kita ke informasi lain pemirsa hujan ras yang mengguyur Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada selasa malam menyebabkan banjir mengenangi permukiman warga. BPPD setempat mendata sejumlah genangan di areal permukiman yang tersebar di lima kecamatan. Demikian pemirsa Headline News untuk saat ini program Newsline kami lanjutkan kembali. Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan pemirsa untuk mengetahui kondisi lalu lintas terkini di wilayah Ciawi Bogor, Jawa Barat. Kita telah tersambung dengan petugas NTMC Polri, ada Brip2, Denada. Selamat sore, berada demikian Headline News untuk saat ini. Saksikan informasi Headline News berikutnya yang kami hadirkan untuk Anda. Satu jam mendatang. Sesaat lagi, zona bisnis akan hadir. Terima kasih. Terima kasih.